Intro Yo, what's up guys Welcome back to Rennery, saya channel Manon memberikan home di hati kita Ya, kalau biasanya Gue suka figure yang Skala yang 1 per 12, 1 per 10 Contohnya seperti Marvel Legends, atau gue juga suka Action figure yang 1 6 skill Atau Hot Toys ya, cuman Di video kali ini beda banget ya, dimana kita akan Sama-sama review figure yang Skalanya 1 per 9 ya Jadi ini brandnya adalah King Art Ya, ini keren banget, boxnya udah kayak Hot Toys punya ya, ada brown boxnya gitu Dan gue ngomong di depan, lo percaya Nggak percaya, ini harganya Sama Hot Toys nggak jauh-jauh beda ya Sama Hot Toysnya Sneaky nggak jauh-jauh beda ya Lo percaya nggak percaya, that's a fact ya Jadi langsung aja kita unboxing guys ya Ini brown boxnya Kita buarkan isinya ya Nah, gini Ini guys boxnya King Arts Mark 15 Sneaky Iron Man ya Keren banget, ini desainnya Ada tusan Iron Man 3 Digest ya, jadi figure ini digest kayak Hot Toys Ini fotonya Sneaky, keren banget ya Untuk pinggir-pinggir sini ada tusan 15 Ya, bagian belakang ada production Informasi tentang figure ini, ini juga ada fotonya Si Sneaky lagi, atasnya biasa Bawanya juga polos, jadi langsung aja buka Caranya gini guys, jadi mirip-mirip kayak box sepatu ya Kita tarik perat-perat Ya, kayak gini Dan ini isinya guys, keren banget Nah, sekarang kita coba keluarkan satu persatu ya Apa aja yang dia dapat Nah, ini mulai dari figure-nya Ini serius die-case ya Jadi ukurannya segini Sama Marvel Legends juga gak jauh-jauh banget Dan ini gila sih Die-case Dia bisa bikin barang die-case Katakanlah sekecil ini ya Keren banget untuk detailnya Bagus menurut gue Oke, tapi dia Untungnya gak terlalu berat guys ya Jadi mungkin karena ukurannya kecil Jadi dia agak ringan ya Untuk detail wajahnya Oke sih Cuman Ini catnya oke ya Silvernya bagus Matanya Ini mulutnya renman juga oke Pinggir-pinggirnya juga oke Cuman sayang banget dagunya guys ya Dagunya dia kayak Terlalu nonjol ke depan Jadi kalau lu pegang ini kayak ada tajam-tajamnya gimana gitu Cuman Kalau dilihat sekilas sih gak masalah Cuman kalau lu pegang aja agak kerasa Ya, kita turun bagian sini Oh, ini shoulder-nya bagus Ya Gelapnya oke Ini dadanya Gue suka banget sih sama desainnya si Sneaky Mark 15 ini ya Jadi dia perpaduan Warnanya tuh Cantik gitu motifnya Yang desain pinter banget ya Jadi gun metal-nya ini Oke disini menurut gue ya Dan ini agak ringan-nya Disini Oke Kita turun lagi Ke perut Ya Dan untuk tangannya Seperti ini Ya, ornaman-ornaman warna lainnya ini juga oke banget Ya, tangannya ini Kita lihat Mungil Ya Dan sebetulnya dia juga dapat beberapa Ini changeable hand Nanti kita lihat satu persatu Ya, ini bagian pahanya Oke Ya, nah ini pahanya lucu guys Ya, jadi dia kayak pipi gitu Lucu banget Lo suka sih desainnya Nah Ini untuk kakinya juga Pipi Seperti ini Terasa Kayak Trapezium Kayak Apa ya Ini segi apa ya Pokoknya lucu banget Kalau lu pegang ntar Kakinya juga lancip banget Yang ujung sini Oke Ya Ini bagian bawahnya Keren banget Ini untuk punggungnya Detailnya menurut gue oke sih ya Untuk ukuran sekecil ini Dan kualitasnya Menurut gue oke Nah guys, kalau yang di tangan sini Yang dia Postenya fisted hand ya Tapi dia juga dapat Dua retensible hand yang lain Ya, kita lihat Di sini ada Yang Relax hand Dan Yang Repulsing hand ya Ini untuk detailnya Kurang lebih sama kayak ini Keren Ya Kita akan coba pasang ya guys Caranya gampang Ini kita copot aja pelan-pelan Nah Misalkan Kita kasih tangan yang Repulsing Di tangan kiri Ini yang relax Ya Langsung aja dicolok kayak gitu Gampang kan Kemudian kita cek Yang Repulsing hand Langsung aja dicolok di sini Nah Kayak gitu guys ya Jadi keren banget Jadi dia dapat Tiga retensible hand Oke Keren banget Dan berikutnya Di box ini Kita dapat Dua Apa ini namanya Dynamic post Ya Ukurannya Segini Dan segini Kita keluarkan dulu Nah Nah Yang Kecil ini Akan dipasang Ketika lu misalkan Gak pose dia Terbang-terbang Jadi lu Cuma dikasih ukuran segini Dan Ini kalau mau pose terbang-terbang Dia agak panjang guys ya Keren banget Dan ini Dynamic ya Lu bisa tepuk-tepuk gitu Dan kita coba Lihat lagi Capitnya guys Ya Capitnya ini Ukurannya cuma segini Tapi Dia materialnya diges guys ya Jadi kalau lu misalkan Membandingkan sama hot toys Beda Hot toys itu Capitnya bukan digest Ya Dan cara pasangnya Ini yang paling atas Kita langsung aja sih Kita putar dia Sampai kencang Nah Kayak gitu guys ya Cara pasang disini juga sama ya Dan ini untuk membukanya Seperti ini Langsung aja Dan dia ada artikulasinya Lu bisa dengar suaranya kan ya Bisa kayak gitu Nah Next Kita dapat Nah Ini di blizet paling bawah Kita dapat standnya Ya Base-nya ini Gila sih Keren Ya Mirip-mirip sama desainnya Base-nya hot toys Ironman 3 Semuanya mirip-mirip kayak gini Ini keren banget sih ya Ini balasnya plastik Ya Ini adalah Pemaduan warna hitam Silver Sekala macem Dilingkarannya Ini oke banget Nah untuk cara pasangnya Kalau misalkan lu perhatikan Di daerah sini Sama sekali Nggak ada lubang guys ya Nah tapi Disini tuh ada dua titik Ya kalau lu raba pasti kerasa Itu lu congel aja ke dalam Kayak gini Cuma memang agak susah sih Nah setelah sudah terbuka Lu tarik dia Sampai Mepet ke sininya Nah disini baru ada lubang Ya jadi akan kita coba Coloknya Kita coba Nah ini kalau sudah masuk Kita puter Jadi sebetulnya Cara pasangnya mirip-mirip Sama hot toys Cuma dia Ada ininya Ada penutupnya Yang harus lu congel Pakai kuku lu tadi ya Dan kita coba Pasangin ya Caranya Ya gampang aja Misalkan kita Kita pose dulu dong Ya Yang saya tidur Jangan sampai Nggak lu pose ya Lu pose dulu Dikit-dikit Ya Nah ininya Kita tarik aja Samping Lalu Ditaruh di pergelangan Ini ya Nah Gak keren banget guys Oh ya guys Kita juga dapet Tag nama disini ya Ada tulisannya Elementry Sneaky Dan ini Bahannya plastik Dan untuk Ini tulisannya Kerasa ya Ada kayak apa ya Kita bilang Printnya gitu Kerasa Dan cara pasangnya Gampang banget Di sekitar sini Langsung Di letakin aja Dia akan nempel sendiri Karena dia sistemnya Macletnya Di bawah sini Dan di sini Itu ada macletnya Langsung di letaknya Gitu aja Keren Dan next Kita juga dapet Baterai ya Kita dapet Berapa baterai ini 10 Eh Iya 12 Ya ada 12 Baterai Cuman Cara pasangnya Juga agak ribet Guys Dan sekarang Kita akan coba Cek artikulasinya Untuk artikulasinya Sneaky Mulai dari kepala Dia bisa naik Dikit banget guys Ya Dikit Ke bawahnya Segitu Menurutnya cukup Untuk ke bawahnya Dan Dia bisa Side to side Untuk pivotnya Ada sedikit-sedikit Ya Untuk tangannya Dia bisa ke depan Oh ya Ini shoulder-nya Ini bisa agak naik-naik Ya Dia akan mengikuti Kemana Arah Tangan lu Ya Ini bisa diputar Ke depan Itu doang Ya Ke belakangnya juga Terbatas sekali Guys Untuk Swivel disini Dapat Untuk tangan Untuk tangan Dia ada W-JN Elbows Ya Poam Tidak bisa diputar Untuk handnya Turn side to side Hinge-nya ada Sikit-sikit Ya Untuk torsonya Lu gak bisa Kedepan Ya Lu gak bisa Tekuk dia ke depan Ke belakangnya Ada engsel Tapi sedikit banget Ya Tapi untuk Eng ini Pivot Ada Putar Juga ada Ya Untuk W-JN Sikit-sikit Ya Lihat Sikit-sikit banget Ya Segitu doang Untuk kakinya Dia bisa ke samping Mentok segitu guys Ya Dan disini Atasnya paha Juga mirip-mirip Kayak hot toys Ininya bisa Kedepan Jadi kalau lu mau Tendangin dia ke depan Ini lu angkat dulu Kalau gak Takutnya dia Tersangkut Dan bisa patah Guys ya Dia bisa tendangnya segitu Untuk Upper tie cut Nya Gak ada Cuman ini sayang banget guys ya Mungkin karena materialnya Daikis Ketika lu tendang dia ke sana Dia akan balik lagi Mungkin karena berat ya Jadi sayang banget Angselnya gak dibuat yang Klak-klak-klak Nah gitu ya Sayang banget Untuk Ini Bisa Cuman ini sayang banget Agak letoy Ya Untuk kaki yang bawah sini Bisa ke bawah Angle bisa naik Ada Angle pivotnya Nah Berhubung skalanya dia Satu per sembilan Ya Jadi tingginya Kurang lebih Sembilan setengah inch guys Sampai jumpa di video selanjutnya Secara pribadi Ini pertama kalinya Gue pegang figure Dengan skala satu per sembilan Ya Karena yang sudah Gue sampaikan tadi Bahwa gue tuh Biasanya satu per dua belas Atau satu per enam Ya Tapi Walaupun ini for the first time Tapi Gila keren Si figure nya Oke Apalagi dia materialnya Jadi menurut gue sih Ini recommended banget Dan anyway Ini adalah produk kesekian Dari Kings 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 Arts Ya Sebetulnya Kemarin sudah ada Mark 21 Midas Dan Mark 38 Igor Ya Jadi habis ini Langsung aja Teman-teman follow Instagramnya Riz underscore Sandi Ya Disana ada Korizki Teman-teman bisa langsung Follow Instagramnya Bisa langsung Cek WA nya Bisa langsung Order Ini sneaky Ya Jadi harganya Promo Sekarang jadi 2,8 Ya Jadi langsung aja Oke Mungkin that's all Buat video Renneri saya Kali ini Gue ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang selalu support channel gue Sampai jumpa di video berikutnya Salam Dan memberikan home Di hati kita